Hai semuanya, saya Audrey Juwana dalam Smart News Update edisi Jumat 17 Maret 2023. Wakil Menteri Kesehatan Dante Sassono Harbuwono mengatakan saat ini pihaknya sedang merencanakan pemberian beasiswa kepada 2.500 dokter umum dari daerah di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan spesialis di luar negeri. Namun demikian dokter yang mendapatkan beasiswa lewat jalur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP ini diwajibkan kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengabdi dan juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar jumlah dokter di daerah pelosok semakin meningkat dan tidak langka. Berita selanjutnya, Kementerian Perhubungan menyediakan layanan mudik gratis dengan kapal laut untuk penumpang dan juga 2.500 motor. Direktur Lalu Lintas dan juga Angkutan Laut Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Henry Ginting mengatakan kuota mudik gratis akan dibagikan menjadi 2 keberangkatan. Dengan kuota masing-masing keberangkatan yaitu 2.500 penumpang dan 1.250 motor. Keberangkatan pertama pada 15 April yang ada di Pelabuhan Tanjung Periuk, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Sementara keberangkatan kedua berlangsung 17 April 2023 dengan rute yang sama. Berita terakhir, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio optimis kondisi perbankan Indonesia akan tetap tangguh meskipun 3 bank di Amerika Serikat ditutup. Menurut Peri, perbankan dalam negeri tetap kuat karena berbagai faktor keuangan di dalam negeri yang terjaga dengan baik, seperti rasio kecukupan modal yang tinggi, resiko kredit macet yang rendah, dan likuiditas yang juga tetap tinggi. Diketahui krisis melanda perbankan Amerika Serikat sejak akhir pekan lalu yang diawali dengan ambruknya Silicon Valley Bank disusul dengan penutupan Signature Bank dan Silvergate Bank. Sekian berita hari ini, sampai jumpa dalam Smarties Update berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.